Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Gacamata David Jadi kali ini kita akan melihat Burung murai bantu saya Si Supak sama si Bimo Pencetak platinum Yang sudah ngunjal lagi Alhamdulillah Karena kemarin Dia bertelur Ngeram 2 hari atau 3 hari Saya lupa itu Dan saya masukin ke mesin tetas Dan Alhamdulillah sekarang sudah ngunjal lagi Itu dia Itu Supaknya lagi di dalam Lodok ya Alhamdulillah Kenapa saya lakukan itu? Karena dia mau mabung Ini tentang manajemen Manajemen ternak Jadi kalau dipikir kita memforsirnya Dibilang iya Tapi ya dia mau Maksudnya kita gak memaksa Tapi dia mau Dia mau melur lagi Berarti kan ya tinggal kita nyukupin nutrisinya Bukan memaksa ya Bukan memforsir Bukan Dianya juga mau gitu loh Kalau dia gak mau kita paksa Misalkan kayak ayam gitu kan Kawin dodokan itu memaksa Kalau ini kan gak Kita ambil telurnya 2 hari Dan sudah 2 hari mengeram Dan sudah dia Ngunjal lagi kayak gitu teman-teman Dan ya ini Dia lagi Minta bayaran Supak ini enaknya Nah ini teman-teman Dia Suka deketin saya Dia minta cacing Kayak gitu Kita harus ngasih dia Tapi ya Gak usah di video lah Nah ini dia teman-teman Betina supak saya Ini Burung yang paling kooperatif sekali Betina supak ini Dan si Bimo Ya sudah kayak keluarga ya teman-teman ya Dia Mau di video Mau apa Gak pernah stres Alhamdulillah Memang Ya idola sih ini Indukan idola saya sih teman-teman Ini berarti Udah Pasangan ini tuh Udah jackpot platinum itu Berapa ya 6 kali kalau gak salah Kayaknya 6 kali Atau bahkan 7 7 kali kayaknya Jadi ya Sudah ngunjal lagi teman-teman Sudah ngunjal lagi Alhamdulillah Tadi pagi ya Telurnya Alhamdulillah Ngisi semua Empat-empatnya Dan ini Lagi proses lagi Teman-teman Saya lakukan ini Karena Tadi ya Saya ngomong manajemen kandang Karena Selain Pasangan ini Burung-burung saya Gak ada yang bertelur lagi Teman-teman Semuanya pada Apa Pada Susah Gitu ya Cuman ini Yang masih jalan Sebenernya ada lagi tuh Ya Istrinya Bimo yang Blorok Ekor 16 itu Gak tau Nanti nambah lagi Atau gak Itu Lagi Brodol Jadi Kita umsikan kesana Biar dia fokus Buat nuntasin Mabungnya dia dulu Jadi kita kembali kesini Nah Jadi Cuman ini Mesin saya Satu-satu Ya bukan mesin ya Maksudnya Kadang ada orang ngomong Mesin ATM gitu ya Cuman ini satu-satunya pasangan yang Masih aktif produk Jadi Terpaksa Dia nelur Ngeram 2 hari Kita cabut 2 hari kita cabut Kayak gitu Lagian Yang penting kita Nutrisinya Tercukupi Gitu ajalah Paling ini nanti kan Biasa Dia Kalau nanti nelur lagi Kita kasih Dia ngeram Seminggu Nanti telurnya kita ambil Biar dia Ngunjal lagi Kayak gitu Gak memaksa ya Dia juga gak terpaksa Kita kasih Makanan Extra fooding Yang cukup Telur kita ambil Dia Kawin lagi Berarti kan kita gak maksa Teman-teman Kalau dia Mau berhenti ya Ya berhenti gitu kan Nyatanya dia ngunjal Terus Alhamdulillah Punya indukan yang Gampang banget Seperti ini Sebuah Apa ya Sebuah Kenikmatan tersendiri Dan ini Betina Supak ini Jinaknya Saya suka sekali Jinak Factor Dan Gampang Ngambekkan ya Maksudnya Dia tuh stabil Teman-teman Dia tuh Induhan paling stabil Untuknya saya Alhamdulillah Alhamdulillah Ini belum dikawin Karena si Bimonya Masih Belum Gembung ya Kayak gitu Telurnya Isi semua Alhamdulillah Empat-empatnya Ya Seperti itulah Harus ada Manajemen Kandang Kayak gitu Kita harus cermat Namanya Ternak ya Ternyakan kita Juga cari Apa namanya Keuntungan disitu Teman-teman ya Bukan hanya Sekedar hobi lah Saya gak munafik Teman-teman Kita ngambil Keuntungan juga kan Dari Ternak ini kan Makanya Ada harus ada Manajemen Ya Kayak gitu Dan Kalau mau Ngelakuin Hal kayak saya Yang paling penting itu EF nya itu Jangan kosongan Teman-teman Maksudnya gini Kita kasih jangkrik Iya Tapi Jangan Kosongan Jangkrik Tidak kasih makan Gitu Maksudnya Jangkriknya harus Yang bernutrisi Jangkriknya harus Kita kasih makan Entah itu tahu Atau tempe Jadi Burung ini Dia makan EF Tapi Yang bener-bener Kualitas proteinnya Tinggi Gitu loh Jadi Itu untuk Mencegah Terjadinya Indokan itu Macet Atau ngambut Kayak gitu Teman-teman Oke mungkin itu aja Sekedar sharing Dari Kacamata David Semoga bermanfaat Bagi teman-teman Semoga Semoga Tenak Teman-teman Semuanya lancar Dan dimudahkan Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton